Kita juga tidak sampai pada tahap Ketika yang memproduksi guru itu kan kita sendiri Jadi ketika kita Menangani mereka itu Mungkin Tidak pernah Untuk menyelesaikan Persuaran konsepsi Yang mereka miliki Tadi kita Masing-masing orang Memiliki konsep tersendiri Terhadap sesuatu Dari mana dia datang Lalu Apa dia Melakukan proses pembelajaran Masalah yang dia gunakan Dan sebagainya Konsepsi itu sangat hubung Dan itulah sebabnya kita katakan Sebelum kita melakukan proses Pembelajaran itu Maka kita harus terlebih dahulu Mengecek masalah konsep ini Karena kita lakukan pembelajaran ketika konsep itu Masih bermasalah Mungkin itulah yang Selama ini kita masih Belum menjadi Membuatnya menjadi Seperti yang pertama Dalam proses pembelajaran Sehingga Baik guru pun Masih bisa Mengalami Meskipun tadi kita lihat Konsep yang dimiliki oleh guru itu Tidaklah separah Apa yang dimiliki oleh Siswa Perlu juga Perlu juga Kita perhatikan Bahwa Masing-masing Memiliki lingkungan Yang masing-masing juga Jadi Selama proses Persoalan-persoalan itu Bisa Menjadi Tidak barasi-barasi Jadi kira-kira begitu Pak Baik Terima kasih Berangkali Sudah ada Bapak Ibu Yang ingin Bertanya kepada Prof Erbet Berangkali Saya kira jarang-jarang Beliau menesplorasi Aspek pendidikan Karena pendidikan Mungkin ini Jadi Ada Bapak Ibu Tampaknya Tidak ada Prof ya Berangkali Terima kasih Prof sudah Berbagi informasi Kepada kami Kita lanjutkan Ke Invited Speaker yang berikutnya Prof ya Izin Prof ya Ya Ibu Cici Bisa mendengarkan saya Bu Bisa Penro Ya Silakan Bu Di Share screennya Waktu kita 7 menit Untuk presentasi 3 menit Untuk tanya-jawab Bu Silakan Ya Sebentar Bapak 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 Terima kasih.